Jijak sejarah membuktikan bantaran Sungai Batanghari menjadi daerah penting dalam rerunutan perkembangan negeri Jambi. Seperti di hilir Sungai Batanghari, tepatnya di Kelorahan Simpang Kampung Kejamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabuk Tempor, Jambi. Tepatnya dalam situs keramat komplek pemakaman pahlawan Jambi Orang Kayu Hitam, masih terdapat situs candi dan makam yang belum terungkap sejarahnya. Meski belum jelas asal usul candi dan makam keramat ini, namun situs tersebut menjadi pusat kunjungan dan sejarah warga etnis Tionghoa. Makam keramat yang belum diketahui sejarahnya ini dipercaya warga Tionghoa sebagai candi dan makam Putri Julan, anak raja asal negeri Tionghoa. Juru kunci situs seorang kayu hitam membenarkan makam yang masih misteri tersebut, dinamakan makam Putri Julan. Putri Julan sendiri diyakini sebagai anak raja dari asal negeri Tionghoa yang ikut mensyarkan agama Buddha di Tanah Jambi. Selain itu juga ditemukan satu makam lagi yang berada di sekitar makam Putri Julan yang dinamakan makam Datuk Panglimo Gayo, Kepercayaan Orang Kayu Hitam. Itu ada berapa makam di dalam itu Pak? Satu ya, itu jatuh yang diganti nama jadi Putri Julan ya. Kalau candi-candi itu Pak? Candi itu semuas makanan sama jatuh orang kayu hitam. Ini agama Buddha itu semuas langkah. Agus Rasau, Jabi TV